Stunting adalah masalah gizi kronis akibat kurangnya asupan gizi dalam jangka panjang sehingga mengakibatkan tergangunya pertumbuhan pada anak. Tingginya angka stunting saat ini menyebabkan pemerintah pusat dan daerah terus berupaya untuk menekan dan mengentaskan angka stunting. Berdasarkan data BKKBN Provinsi Bangka Belitung pada tahun 2022, Kabupaten Belitung Timur telah berhasil menurunkan angka stunting menjadi 16 persen. Angka ini turun sebesar 6 persen dari tahun sebelumnya yang berada pada angka 21 persen. Menurut Bupati Belitung Timur Burhanuddin, turunnya angka ini merupakan kerja keras semua pihak, utamanya dalam mengidentifikasi stunting pada setiap wilayah di kabupaten ini. Saya melihat angka ini sudah mulai turun, artinya kita bagus terhadap penanganan stunting di wilayah masing-masing. Karena itu saya berharap dengan melalui upaya kebersamaan dari semua pihak, kita selama cegah untuk masalah stunting dan diselesaikan. Pada saat menghadiri peringatan harganas di Belitung Timur, tadi pagi, Kepala BKKBN Provinsi Babel mengatakan, penurunan angka stunting di wilayah ini adalah merupakan pencapaian yang tidak mudah karena membutuhkan kerja keras dan kerja cerdas. Selain upaya pemerintah, swasta serta pihak-pihak lainnya, peran keluarga adalah kunci utama dalam mencegah terjadinya stunting pada anggota keluarga. Dari Manggar, Belitung Timur, Divindra, TVRI Bangka Belitung melaporkan.